Gelombang setinggi 3 meter terjadi di sepanjang kawasan pantai Padang, Sumatera Barat. Akibatnya puluhan perahu nelayan terhempas ke jalanan lapak pedagang ikan rusak. Gelombang tinggi mulai terjadi sekitar pukul 5 pagi. Tingginya gelombang juga membuat ruas jalan di kawasan pantai Padang digenangi air laut. Puluhan perahu nelayan tradisional yang bersandar di pinggir pantai rusak dan beberapa terlempar ke badan jalan. Selain merusak perahu, gelombang tinggi juga membuat ratusan nelayan di sepanjang pantai Padang tidak bisa melaut. Menurut warga, peristiwa tersebut baru pertama kali terjadi sejak beberapa tahun lalu.